Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam perenungan harian Katolik. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, sampai ke tempat-tempat yang sunyi pun, orang itu ingin menjumpai Yesus. Bahkan sampai di tempat-tempat yang jauh dari kampung dan desa-desa, orang mengejar Yesus. Dan itulah yang kita jumpai lewat kesaksian Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34, dan kemudian ditegaskan dalam ayat 35 sampai dengan 36. Setelah murid-murid itu kembali kepada Yesus karena sebelumnya mereka diutus untuk mewartakan sabda, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi agar mereka dapat beristirahat sejenak. Maka Yesus dan murid-muridnya naik perahu dan menuju ke tempat yang sunyi. Tetapi karena orang-orang melihat arah perahu itu, maka mereka melewat jalan darat, lari, dan mencari tempat di mana Yesus akan mendarat. Dan benar juga ketika Yesus mendarat, dijumpainya banyak orang. Maka Yesus tergerak hatinya dan berkata, Ia tergerak hati karena mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka kemudian ia mengajar mereka semua. Maka Yesus itu adalah memang gembala jiwa. Tapi rupanya tidak cukup sampai saat itu saja. Kalau kita melihat ayat 35 sampai dengan 36, ada peristiwa di mana para murid berkata, tempat ini sunyi, suruhlah mereka pergi ke desa-desa atau kampung-kampung sekitar ini, supaya mereka dapat membeli makanan. Karena di tempat sunyi ini tidak ada makanan. Dan apa yang terjadi? Peristiwa berikutnya, Yesus menggandakan roti dan sisa roti itu sampai 12 bakul penuh. Maka saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, kita diajak oleh Santo Markus untuk mengenali Yesus sebagai gembala, gembala jiwa dan juga gembala badan dan tubuh kita. Tetapi mari kita melihat bukan hanya sebagai bentuk ungkapan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bentuk keselamatan badan kita yang akan datang, yaitu kebangkitan badan. Saudara-saudariku yang terkasih, besok adalah hari minggu. Kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyambut sakramen Maha Kudus, kita menyambut tubuh Tuhan. Disitulah kita menemukan Tuhan yang menjadi gembala jiwa kita, juga gembala tubuh kita, yang akan dibangkitkannya pada akhir jaman, karena kita telah menerima sakramen Maha Kudus. Selamat berhari minggu, shalom dan damai sejahtera untuk Anda semua. Amin.